Ojek online lakukan unjuk rasa di depan gedung DPRI, anggota Komisi VDPRI berikan penjelasan. Anggota Komisi VDPRI berpihak pada saudara sekalian, ya berpihak pada rakyat yang kita wakili. Kenapa? Ya setuju ya, karena apa? Kita sangat mengetahui, kami tahu bahwa anda sekalian berjuang demi menghidupi keluarga masing-masing. Jadi andalan untuk kehidupan, ataupun untuk ekonomi keluarga melalui apa yang anda-anda lakukan. Satu lagi ibu-ibu, dia nggak bisa naik ke sini. Nah hasil, hasil dari pertemuan itu, ataupun sebelumnya, filosofi dari yang kita lakukan selama ini. Komisi V menyambut baik aspirasi dari teman-teman OJOL, yang dari dahulu udah kita bicarakan. Kami sekarang dalam proses perubahan undang-undang nomor 22 tentang lalui tasar kutang jalan. Tadi juga dibicarakan, didiskusikan, ada juga alternatif.